Wakil Bupati Kebumen Rista Watipurwaningsi bersama DLHKP meninjau distribusi belanja sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pokdakan di Desa Bagung, Kecamatan Perembun, Kamis 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, Rista mengatakan peninjauan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan budidaya ikan lele di kelompok budidaya ikan Kecamatan Perembun, salah satunya di Desa Bagung. Bantuan budidaya bibit ikan lele merupakan bantuan dari pemerintah melalui DLHKP. Di Desa Bagung ada dua pokdakan yang dikunjungi, yakni pokdakan Al-Fres dan Sari Amis. Lebih lanjut, Rista mengatakan bantuan bibit budidaya ikan merupakan salah satu program yang sesuai dengan visi misi Bupati untuk meningkatkan perekonomian. Diharapkan hasil output yang didapatkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan. Ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari visi misi Bupati yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya budidaya ikan darat. Nah, di sini kami pastikan bahwa bantuan itu sesuai dengan spek yang sudah ditandatangani, kemudian dapat ada nilai manfaatnya untuk masyarakat. Dari perempun tim leputan, Rati TV memberitakan. Jadi lagi berarti ada yang harus diperbaiki.